Assalamualaikum selamat datang di channel saya lagi sebelum nonton lanjut jangan lupa subscribe like komen ya dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya ya teman-teman ya agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video saya yang terbaru ya tentunya dengan kabar yang sangat informatif ya teman-teman ya dan terupdate oke teman-teman terima kasih yang sudah subscribe semoga berkabarokai ya amin oke teman-teman kali ini saya mau infokan ya tutorial cara untuk pesankan sopifood ke orang lain nah misal kita mau pesankan sopifood ke orang tua kita ke saudara kita gitu ya teman-teman ya disimak terus ya teman-teman agar tidak gagal paham nah pertama-tama kita buka dulu ya aplikasi sopifood ya tentunya ya nah lalu muncul tampilan seperti ini ya teman-teman sebelum teman-teman pesan sopifood atau klik sopifood kita klik dulu ya teman-teman kita claim dulu gratis ongkir dan gratis ongkir dan voucher diskon ya teman-teman ya di klik di menu gratis ongkir dan voucher kita klik nah lalu muncul tampilan seperti ini ya teman-teman nah kita scroll ke bawah sedikit nah sampai menemukan menu sopifood kita klik nah lalu kita scroll ke bawah ya teman-teman nah ini teman-teman bisa claim dulu ya teman-teman berhubungi saya sebelumnya sudah claim jadi ini tinggal pakai aja ya teman-teman ya nah ini sebelum saya claim ini ada tulisannya claim ya teman-teman dan ada warna orange nya gitu nah silahkan teman-teman claim dulu ya nah sudah ya teman-teman kalau sudah teman-teman bisa ke kita back lagi ya teman-teman ya kita kembali ke branda kita back nah lalu muncul tampilan seperti ini kita klik di menu sopifood nah ini sebelumnya teman-teman nyalakan gps nya dulu ya teman-teman ya untuk menentukan titik lokasi tempat teman-teman ya nah lalu kalau sudah kita klik di menu yang di tab yang antar ke ini ya teman-teman ya antar ke ini kita klik nah teman-teman silahkan tambahkan alamat baru ya disini ya teman-teman nah ini tambahkan alamat baru ini tambahkan alamat pengantaran ya teman-teman misal teman-teman mau belikan sopifood ke orang tua gitu ya nah maksudnya yang orang tua yang tempat tinggalnya itu beda dengan tempat tinggal kita sekarang ya teman-teman ya jadi misal teman-teman mau pesankan sopifood ke orang tua itu beda rumah ya teman-teman ya nah bisa ditambahkan disini dulu ya tambahkan alamat baru silahkan isi tambahkan alamat baru alamat orang tua teman-teman ya oke kalau sudah silahkan teman-teman klik yang tambahkan alamat baru tadi itu yang sudah dibuat nah kalau sudah di klik ya teman-teman nah itu nanti alamat pengantarannya sudah disesuaikan di alamat orang tua teman-teman ya ini misal ya teman-teman ya misal mau pesankan orang tua kita yang beda alamat dengan kita nah lalu kalau sudah di klik lalu muncul beranda seperti ini ya teman-teman ya muncul beranda sopifood seperti ini nah lalu teman-teman bisa pilih-pilih dulu ya teman-teman nah ini kebetulan saat ini ada promo gajian mega diskon sampai dengan 100% nah ini ya teman-teman bisa dicek-cek disini ya teman-teman ya bisa di scroll ke bawah nah silahkan teman-teman pilih-pilih ya sesuai dengan keinginan teman-teman disini ya nah ini misal ya saya contohkan teman-teman ya ini misal saya mau belikan orang tua saya ini misal ya teman-teman ya nah ini mau pesankan ini nah silahkan teman-teman claim dulu ya teman-teman di bagian ini juga ya misal kalau disini belum di claim silahkan di claim ya di ini ya teman-teman voucher diskon ya nah ini kebetulan teman-teman saat ini ada promo diskon 70% sampai 35 ribu ya ini sangat murah banget ya teman-teman hemat banget ya dan jangan lupa juga claim voucher gratis ongkir ya teman-teman di sebelah sini ya ini berhubung karena sudah saya claim jadi tulisannya abu-abu ya sebelum saya claim ini warnanya orange teman-teman ya oke kalau sudah di claim semuanya lalu kita pilih ya teman-teman nah ini misal saya contohkan ini saya mau pilih ini klik icon plus nah ini mau klik yang ini klik icon plus nah sudah kalau sudah klik check out nah lalu muncul tampilan seperti ini ya teman-teman teman-teman bisa menambahkan di bagian catatan ini ya misal ini ya saya contohkan teman-teman ya sambal dipisah trim nah ini sebagai catatan untuk catatan di restonya ya teman-teman ya lalu teman-teman jangan lupa pilih voucher itu dua ya teman-teman ke satu itu voucher gratis ongkir lalu yang kedua voucher diskon nah itu ya jangan lupa ya teman-teman ya dua voucher itu harus dipilih nah lalu kita klik pilih voucher nah setelah kita klik vouchernya lalu muncul tampilan seperti ini ya teman-teman ingat ya teman-teman di klik ya voucher gratis ongkir dan voucher diskon makannya ya teman-teman kita klik voucher gratis ongkir lalu nah ini ya teman-teman kita klik voucher diskon 70% ini ya yang paling direkomendasikan Shopee Food ya karena diskonnya banyak ya teman-teman kita klik kalau sudah klik ok nah lalu teman-teman apabila teman-teman punya saldo coin kita pakai ya teman-teman ya kalau saya saya pakai ya teman-teman kita nyalakan di sebelah sini sampai berwarna hijau ya teman-teman ya nah ini seperti ini ya teman-teman kalau sudah kita klik pesan sekarang nah pesanan diproses ya teman-teman ya nah ini cukup murah ya teman-teman ya nah jadi ini sebelum diskon ya subtotalnya itu Rp42.420 setelah dipotong diskon gratis ongkir dan voucher diskon nah ini jadi semuanya totalnya itu cuma Rp15.000 ya teman-teman hemat banget murah banget ya teman-teman ya gimana teman-teman cukup gampang kan ya caranya ya tutorial cara pesankan Shopee Food ke orang lain ya ini saya contohkan misal ke orang tua kita ya teman-teman ya oke teman-teman sekian ya info dari saya jangan lupa subscribe, like, komen dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya ya teman-teman agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video saya yang terupdate ya teman-teman ya oke sampai jumpa di video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh